Oke selamat datang di channel LED TV Elektronik Kali ini kita akan kembali belajar Yaitu dalam menentukan Apakah Sebuah diode jener ini Masih dalam keadaan baik Atau sudah rusak Sekaligus bagaimana menentukan Nilai pol yang tertera pada Bodi diode ini Diode jener ini maksudnya Mengingat diode jener ini adalah Kompanie elektronika yang Chill ya Jadi tulisan di bodinya juga Akan sulit untuk Dibaca jika Kita mempunyai penglihatan yang kurang Untuk itu ikuti terus tutorialnya Sampai habis Sama saja seperti Dode pada umumnya Dode jener ini juga mempunyai kutub Anoda dan Katoda ya Kutub anoda Adalah kutub Yang tidak ada warna hitamnya Seperti ini Kemudian yang kutub Katoda itu yang ada Lis atau garis warna hitamnya Yang ada warna hitamnya ini Adalah kutub katoda Dan untuk mengetahui Dode jener ini Masih dalam keadaan bagus Atau sudah rusak Caranya seperti ini Kita gunakan Sekala kali 1k Lalu kita ukur Letakkan probe hitam Pada Kaki anoda dulu Kemudian probe merah Pada kaki katoda Seperti ini Perhatikan Jerem tester akan naik Nah kemudian Jika Probenya di balik Probe hitam di katoda Dan probe merah di anoda Maka Untuk Dode yang masih bagus Itu tidak naik Tidak naik Mentok Maksudnya Kalau 3,3 Maka dia akan naik Tetapi tidak naik Sampai Mentok ke angka 0 Atau setidaknya Di angka 1 Juga sudah tidak Bagus Ini untuk yang 3,3 volt Sudah saya tulis Di kertas Nilainya 3,3 volt Naiknya hanya segitu Ini masih bagus Karena ini juga masih baru Kemudian ini Yang untuk 5,1 Naik Sedikit Ingat ya Jika probe hitam Di katoda Dan probe merah Di anoda Jerem tester Tidak boleh naik Sampai mentok Kalau sampai mentok Maka Dioda Dinyatakan Rosak Ini yang 6,2 6,8 7,5 8,2 9,1 Dan 12 Jadi tidak ada Yang naik Sampai mentok Dengan skala Kali 1k Ketika probe hitamnya Dikutup Katoda Dan probe merah Dikutup Anoda Untuk probe Untuk probe hitam Di atas 15 Pol Ke atas Itu gunakan Skala Kali 10k Kemudian Jika probe hitam Diletakkan di Kutub Katoda Dan probe merah Diletakkan di Kutub Anoda Maka Tidak boleh Naik Sedikit pun Kalau naik Sedikit Saja Maka Dinyatakan Dioda Jender Sudah Rusak Nah Seperti itu Untuk Yang 15 Volt Ke atas Artinya 15 24 Dan Seterusnya Kemudian Bagaimana Menentukan Nilai Pol Yang tertera Pada Bodi Dioda Jender Ketika Kita Mendapati Di rangkaian Televisi Atau Di rangkaian Elektronik Lainnya Kita Tidak Mengetahui Berapa Nilai Yang Tertera Mungkin Karena Penglihatan Kita Yang Kurang Atau Mungkin Tulisan Yang Di Bodi Dioda Ini Sudah Terhapus Maka Caranya Adalah Seperti Ini Jadi Teman Teman Sediakan Dulu Sebuah Power Supply Receiver Parabola Seperti Ini 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 Kita Gunakan Sebagai Sumber Untuk Mengukur Dioda Jendernya Sumber Tegangannya Yaitu Tegangan 2 Full Volt Jadi Untuk Tegangan 2 Full Volt Ini Kita Ambil Ini Kabelnya Kita Beri Resistor 3 Kilo Ohm Sebagai Filter Ini Saya Tidak Punya 3 Kilo Volt Jadi Saya Bikin 2 Buah Resistor 1 K5 Atau 1500 Dipasang Secara Seri Hasilnya 3 Kilo Ohm Kemudian Ujung Ya Seperti ini Kita Lilitkan Pada Probe Merah Kemudian Untuk Ground Kita Lilitkan Pada Probe Yang Hitam Dan Untuk Multitester Kita Gunakan Multitester Digital Saja Supaya Lebih Gampang Ini Saya Pakai Jotek 102 Kalau Teman Tidak Pakai Multitester Digital Jotek Ini Mungkin Yang Lainnya Mungkin Gunakan Pada Skala 200 Volt Atau Sekali Yang Sesuai Dengan Voltasi Dioda Yang Kita Ukur Kalau Jotek Ini Voltasinya Otomatis Jadi Kita Tidak Berlukan Repot Mengarahkan Skalanya Tinggal Kita Arahkan Ke Volt Maka Dia Secara Otomatis Membaca Voltasi Yang Sesuai Dengan Kemampuan Bacanya Jadi Seperti Ini Ujung Probenya Jadi Kita Sudah Siap Untuk Mengukur Dioda General Yang Akan Kita Ukur Kenapa Kita Pilih Power supply Digital Sebagai Sumber Tegangan Karena Lebih Gampang Dibawanya Dibanding Kita Pakai Trafo Kalau Kita Call Job Lagi Susah Di Luar Bawa Trafo Nah Sekarang Kita Akan Nyalakan Power supply Nah Sudah Terlihat Pada Multitester Setelah Terbaca Nilai Voltasinya Voltasinya 19,9 Volt Berarti Mendekati 20 Kita Akan Ukur Dioda Genernya Seperti Ini Probe Merah Letakkan Pada Kaki Katoda Dan Probe Hitam Letakkan Di Kaki Anoda Kita Akur Mulai Dari 3,3 Volt Nah Terukur 3,3 Volt Jadi Kalau Teman Teman Mendapat Dioda Gener Yang Tidak Terlihat Lagi Di Sampol Di Bodinya Maka Lakukan Cara Ini Supaya Teman Teman Mengetahui Berapa Nilai Volt Tersenya Yang Tertulis Pada Bodi Dioda Gener Itu Ini 5,1 Nah Kemudian 6,2 Kemudian 6,8 6,7 7 Mendekati 6,8 Nah Seterusnya 7,5 7,3 Tidak Menegati Dan Selanjutnya Jadi Seperti Itu Jadi Buat Teman Teman Yang Mungkin Baru Mengenal Tentang Dioda Gener Jadi Seperti Inilah Cara Pengukurannya Kemudian Cara Menentukan Nilai Pol Yang Tertara Pada Bodi Dioda Gener Tersebut Semoga Bermanfaat Buat Teman Teman Semuanya Lebih dan Kurangnya Mohon maaf Dan Terima kasih Sudah menonton Tutorial Ini Sampai Habis Sampai Jumpa Lagi Di Tutorial Saya Selanjutnya